Aman, semangat ya, jangan sajiin jus, bawang putih mentah lagi. Bang update doang yang banyak, tapi masuk karena faktor beruntung. Waktu kalian 60 menit dimulai dari sekarang. Dengan waktu 60 menit, kontestan bebas membuat sweet atau savory dengan bahan dasar buah. Pertempuran dimulai, saya langsung lari mengambil pisang. Karena sebelumnya saya melakukan kesalahan, kali ini saya harus menembusnya. Aku langsung ke depan ambil buah jeruk dan langsung ke pantry untuk ambil bahan dan lainnya. Gila, aku disini bakal berjuang mati-matian sih. Ngeliat mereka semua panik dari atas itu enak banget ya. Serasa kayak kita jadi penguasa. Karena aku udah tahu aku mau ngapain, jadi kayaknya gak usah lari-lari buru-buru. Dan nanti malah kepleset, malah gak jadi pressure test. Untuk menyelamatkan posisi saya di Galeri Masterchef, kali ini saya akan buat pisang hijau. 60 menit cukup lah ya buat pisang hijau. 60 menit cukup banget sih untuk mengolah masakan aku. Aku langsung kepikiran bikin all-house brown butter cake with so-based popcorn. Aku yakin banget aku bisa masak dengan baik. Buat kalian yang di pressure test, kalian harus kasih yang terbaik. Karena kalian harus bupiin, kalian masih layak bikin. Pressure test pertama, buah-buahan. Bisa bikin apa aja dari buah-buahan. Ya tapi. Dibawa ke Nusantara, mau Western, mau dessert, mau anything. Jadi seharusnya challenge ini tidak menjadi hambatan apapun untuk mereka menunjukkan skill masaknya. Ya. Dan ini buah-buahnya juga segar-segar. Ada berbagai macam. Saferay pun juga kita bisa bikin steak tartar, Korean style, UK. Pake pear. Pear pun juga bisa dipoche dan lain-lain. Buah-buahan kita bisa bikin salad pakai pomelo, jeruk, mango, plum. Dessert pun juga bisa berbagai macam. Oke. Mari kita lihat. Lihat Kanisa ngambil nanas sama mangga. Kira-kira dia bikin apaan ya? Aku ambil buah nanas, itu bakal aku jadiin buat kuah dari pindang ikan dori. Lalu aku ambil mangga untuk aku jadiin sambal, biar pedas asam enak. Kalau aku sih udah tertuju buat banana cake. Karena buah-buahan manis itu buat aku lebih cocok ke dessert daripada masuk ke saffery food. Pertama kali pressure test deg-degan banget. Karena kalau salah dikit, aku bakal langsung pulang. Saingannya kayaknya karomi sih. Karena dia kalau masak enak banget. Aku hari ini ambil buah jeruk sama strawberry. Aku mau bikin kayak orange cat pakai strawberry kompor. Entah. Wah dari atas kulian, si Romy bener-bener kayak menguasai banget di bahan yang mau dia buat. Aku yakin sih, si Romy bakal lolos di pressure test ini. Waktu kalian tinggal 45 menit. Waktu sisa 45 menit, Beta lelehkan coklat. Rintu itu mau masak apa sih? Masa ngelelehin coklat langsung dari pan-nya kayak gitu? Itu kan gak boleh. Bisa burning-nya si coklat. Kayaknya Rintu baru belajar deh ngolah coklat. Harusnya ngelelehin coklat itu bawahnya dikasih air panas. Bukan di dalem coklatnya. Oke. Apple. Kamu buat apa aja nih? Saya buat brownies. Brownies coklat. Apple, siap. Pakai Apple Fuji ini? Ya, siap. Brownies coklat Apple. Oke. Bisa, siap. Bisa, siap. Iya, bisa. Biasa buat itu? Biasa buat brownies? Belum pernah, siap. Hah? Belum pernah, tapi autodidak dari YouTube, siap. Autodidak dari YouTube, tapi belum pernah nyoba buat? Ya, siap. Yakin bisa? Yakin bisa, siap. Oke. Itu seriusan si Rinto mau pake Apple buat bikin brownies? Waduh. Walaupun Beta belum pernah buat brownies, tapi Beta coba buat yang terbaik dengan unik, karena Beta tau ini master safe. Aku udah susah payah konsentrasi, tiba-tiba Chef Arnold tewat. Nisa, kamu bikin apa hari ini? Hari ini aku bikin pindang ikan dori, Chef. Pindang? Ikan dori. Ikan dori. Pake buahnya? Pake nanasnya aku pake di kuah pindangnya, terus aku pake sambal mangga. Sambal mangga. Sambal mangga yang apa ini? Sambal mangga pencet, pedas yang mentah, terasi atau gimana? Pedas sih. Pedas aja. Pedas manis. Pedas manis? Iya, Chef. Pindang ikan dori, pake nanas ya. Oke. Make sure nanasnya dimasak dengan baik juga, supaya gak ada ras hal mentahnya, supaya benar-benar. Mantap ya. Thank you, Chef. Dengan waktu 60 menit, aku mau bikin komplit meal dengan nasi, pindang, dan sambal. Jadi ada tiga. Aku yakin, dish ini bisa bikin aku ngeliatin pressure test ini. Top Marco Top Nisa, kamu memilih masakan yang sering kamu masak. Joss, untuk pressure test, the best. yang bakal kesulitan di pressure test kali ini, ada dua orang. Romy sama Rinto. Romy, karena dia orangnya panikan. Kalau Rinto, dia kayaknya kurang knowledge sih. Sejauh ini, aku yakin banget, makanan aku bakal enak, karena semuanya on track. Adonan sudah ready, yang aku berpikir untuk bikin sobbing kompot. Setelah beta blender apple, beta lelehkan coklat, butter, baru beta campur semua dengan tepung. Aduk sampai rata. Tuh Rinto, kamu bikin aku takut banget, apple-nya kamu gak apa-apain, dan kamu cuma potong. Gak ada intinya dalam dish itu. Pakai tempat tart lagi, salah banget tuh. Oke guys, pressure test, waktu kalian tinggal 30 menit. ada sisa waktu 30 menit lagi, dan aku bikin vanilla sauce, yang basenya dari krim dan susu. Jajah, masak apa? Hai Chef, saya bikin banana cake. Banana cake? Pakai, udah, pakai pikan pralin. Enggak. Sama pakai, nanti pakai apa ya? Oh pakai banana, banana, eh sorry chocolate frosting. Kalau misalnya chocolate frostingnya gak penting, gak usah, yang penting banana cake-nya yang nice, moist, delicious. Oke, waktunya kan gak banyak ya. Oke, makasih Chef. Mungkin itu clue dari Chef Arnold, kalau chocolate frosting itu, gak cocok sama banana cake aku. Tapi kan kamu harusnya jago kan? Gak sih, biasa aja tapi. Bakery kan? Bisa bikin kue-kue juga kan? Ya tapi gak jago. Ya well, bikinnya gak jago, mau gak jago. Kan kena gue gak jago, gak pener di masa Chef. Ini gak, Chef? Makasih Chef. Penggunaan bahan di kuenya Jejes itu tepat banget sih, karena dia campur dengan sinamon dan juga chocolate. Menurut aku, dia bakal lolos sih. Aduh, Chef Juna mau keberan saya. Semoga Chef Juna melihat usaha saya dari pisang hijau ini. Buat apa? Pisang hijau Chef. Pisang hijau, terus sausnya oke? Santan, terigu, susu. Terus sirup merahnya? Sirup merahnya dari pewarna. Dari pewarna? Pakai apa? Pakai warnanya dari Chef. Kamu bikin simple sirup, terus dikasih perwarna gitu. Iya? Iya Chef. Boleh Chef. Pakainya pisang apa? Pisang yang panjang Chef. Apa pisang yang apa sih namanya? Pisang yang panjang. Lu biasa pisang hijau pakai pisang apa emang? Pisang. Duh, kamu orang Makassar bukan sih? Makassar Chef. Iya, terus kok gak tau pisang hijau pakai pisang apa? Pisang kepop. Sampai apa sih? Lupa namanya Chef. Pisang apa? Aduh Chef, gara-gara Chef keben saya, saya jadi lupa pisang tadi itu namanya apa. Ya terus lah, namanya di... Makassar apa? Pisang hijau. Pisang hijau itu kalau udah jadi... Ya unti Chef. Terus ini bakal enak gitu? Ya semoga. Yakin? Yakin dulu Chef. Terus kacangnya ada? Iya. Kacangnya ada? Kacang, aku mau sanggir. Ada? Ada. Oke. Saya harus yakin Don, dengan masakan saya. Kalau saya tidak yakin, lah bagaimana orang lain bisa yakin dengan ini? Cepnya mantong. Rahman, semangat ya. Jangan sajiin jus. Bawang putih mentah lagi. Bang Abdi tetuk doang yang banyak, tapi masuk karena faktor beruntung. Masa kacang yang bener, man? Karena kamu kan gak seberuntung aku. Aduh, ini semua gara-gara Bang Abdi nih. Kan kacang saya jadi gosong. Buru-buru deh aku ganti. Sisa waktu kalian tinggal 15 menit. Suasana galeri semakin memanas, mengingat hari ini akan ada yang pulang. Sisa 15 menit, aku cek lagi, dan kuenya udah mateng. Langsung aku keluarin deh. Aku cek banana aku dari oven. Nah, ini nih banana cake yang aku harapin. Ngembang, warnanya bagus, dan semoga rasanya enak ya. Cek cek bikin banana cake. Ketika cakenya dikeluarin dari oven, wah itu baunya jadi satu ruangan. Una. Iya, Chef. Ini gimana kamu lihat teman-teman kamu ada di pressure test? What do you think? Pegang juga ikut liatnya, Chef. Tapi, melihat Rinto, kayaknya dia kelabakan banget sih, Chef. Kayaknya kelabakan. Waktu sisa 15 menit, Beta pun brownies, belum jadi. Beta panik, browniesnya senangnya jadi. Jadi, Beta buka, tutup terus. Jangan dibuka, tutup terus. Rinto, kalau misalnya lu buka tutup oven terus, itu gak bakal mateng, men. Lu ngapain lakuin itu terus sih? Panik, panik, panik. Waktu udah mau habis. Rinto, ayolah. Mendingan, udah deh langsung pulang. Waktu kalian tinggal 5 menit. Sisa 5 menit lagi, dan aku mikirin gimana platingnya supaya cantik. Aduh, Jess. Kamu yakin? Mau motong kue pakai ring cutter lagi? Bukannya di audisi kemarin kamu udah dibilangin gak boleh tuh, motong kue pakai ring cutter. 5 menit terakhir semuanya udah selesai, aku sisa beresin bench. Semoga semuanya sesuai dengan harapan aku, dan aku bisa nunjukin ke juri kalau aku layak ada di kompetisi ini. Betta pengbroni sudah jadi, tapi Betta takut kasih keluar dari cetakan, karena takut bentuknya rusak. Ini alas. Ide pengdasar kenapa susah sekali mau keluar. Ya sudah, Betta pake meditu. Rinto, seharusnya kamu gak pake cetakan, Pai. Sekarang gak bisa keluarkan bronisnya. Sisa waktu kalian tinggal 30 detik. Rahman, beneran itu aja. Kok kayaknya ada yang kurang ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Aduh kok dong, saya sampe lupa ambil es. Ya mau gimana lagi? 3, 2, 1, stop. 3, 1, 1, go. 2, 1, go. 1, go! Yo, chat! 12, 1, go. Chef Madaron proverikia. Dari そ � onder swordsmu. Sampai Dari Olo. argue kita bisa lu. Assalamual.